Ya Anda masih bersama saya Chris Hanti seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Bawaslu Jabar mendapati 3 kasus yang berkaitan dengan informasi hoax di 3 kabupaten kota di Jabar Proses penanganan pelanggaran tengah ditangani Media sosial jadi salah satu metode kampanye dalam pilkada 2024 Namun masih ada saja yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita bohong Ataupun informasi yang bersifat fitnah dan mengadu domba Saat ini Bawaslu Jawa Barat sudah mendapati kasus penyebaran berita bohong atau hoax di 3 kabupaten dan kota Yaitu Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat Menurut Ketua Bawaslu Jawa Barat Zaki Muhammad Zamzam Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kominfo untuk tidak dipublikasikan lagi informasi hoax tersebut Proses penanganan pelanggaran pun sedang berlangsung Jika berkaitan dengan pidana undang-undang pemilihan Kasus akan diteruskan ke Sentra Gakumdu Tapi jika ada unsur pidana umum Kasus tersebut diteruskan ke pihak kepolisian Tadi saya sampaikan ada 3 kasus di Kota Depok Berkaitan dengan informasi hoax Kemudian di Kota Sukabumi, dan di Kabupaten Bandung Barat Tentu kontennya semua itu sudah diteruskan kepada Bawaslu Jawa Barat Berkaitan dengan Kominfo untuk men-take-down Tapi tentu dengan di-take-downnya konten tersebut tidak menghilangkan pada proses penanganan pelanggaran Itu yang sedang terjadi di Kabupaten Bandung Barat Sementara itu, menurut Kadis Kominfo Jawa Barat Ika Mardiah, Jabar Saberhuk sudah menerima 254 laporan berita bohong Yaitu 173 isu pemilu 18 isu pilkada Dan 63 isu politik secara umum Pihaknya melakukan verifikasi dan koordinasi Dengan Kementerian Kominfo untuk tidak dipublikasikan kembali Pengawasan pun dilakukan pada media sosial Yang dimiliki ASN secara parsial dengan aturan Menyukai postingan pasangan calon yang bertarung dalam pilkada pun tidak diperbolehkan Kami manto dari 1 Januari ya sampai 4 Oktober kemarin Yang masuk ke JSA itu ada 254 isu Dengan rincian 173 isu yang terkait dengan pemilu 18 isu pilkada dan 63 isu politik secara umum Seperti itu Kalau dari sisi kami Kami verifikasi Kemudian kami publikasi ya Dan tentunya juga ini terhubung juga dengan Kementerian Kominfo Biasanya Kementerian Kominfo juga ngambil juga Hasil-hasil verifikasi dari Jabar Saberhuk Untuk kemudian diumumkan juga Dan di takedown gitu Untuk memaksimalkan upaya pencegahan kampanye hitam melalui media sosial Bahwa Sujua Barat pun melakukan sosialisasi bagi tim kampanye para pasangan calon dalam pilkada Jawa Barat Maupun mahasiswa hingga media masa Budi Hartati, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya! selamat menikmati